Intro Innalilahi, Rizky Ridho meninggal dunia dengan cara mengenaskan isak tangis keluarga tak terbendung. Tim Sargabungan menemukan bocah bernama Muhammad Rizky Ridho, 12 tahun warga Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramajati yang tenggelam di aliran Kali Ciliwung, Kramajati, Jakarta Timur dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu siang. Rizky Ridho berhasil ditemukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat sejauh 350 meter dari lokasi korban jatuh. Petugas gabungan langsung mengevakuasi tubuh Rizky Ridho dengan menggunakan perahu karet. Rizky Ridho langsung dibawa ke rumah duka untuk dimandikan. Rencananya jenazah akan dimakamkan di tempat pemakaman umum yang tak jauh dari rumah duka. Korban masih berstatus pelajar sekolah menengah pertama, SMP tersebut hanyut di aliran Kali Ciliwung, Jalan Rawa Elo, Kelurahan Balai Kambang, Kecamatan Kramajati pada selasa sekitar pukul 17 lewat 17 waktu Indonesia Barat. Kepala sektor Damkar, Kramajati, muncul mengatakan Rizky Ridho diduga hanyut akibat terjatuh ketika buang air di tepi aliran Kali Ciliwung bersama seorang anak lainnya. Pencarian Rizky Ridho dilakukan dengan menyisir aliran Kali Ciliwung dari titik lokasi korban hanyut hingga radius sepanjang 2 km ke wilayah Kelurahan Cawang. Pencarian Rizky Ridho